KOMISI 2 DPR RI mendorong pemerintah dan KPU meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam setiap proses pemilihan umum dan kepala daerah, mulai dari kampanye virtual, e-rekapitulasi, dan e-voting, sehingga mampu menghemat anggaran negara serta mempermudah masyarakat dalam mengikuti pemilihan umum. Ditemui di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, anggota Komisi 2 DPR RI Sodik Mujahid menyayangkan kampanye online di Jawa Barat masih di bawah 30 persen. Walaupun angka partisipasi cukup tinggi, namun pengenalan calon serta visi dan misi tidak tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Bagaimana ke depan pilkada dan pemilih itu menggunakan e-voting, tapi ternyata kampanye saja online itu masih di bawah 30 persen. Apa masalahnya dimulai dari kurang jaringan, tapi yang saya tangkap tadi bukan hanya kurang jaringan, tapi budaya online yang masih harus ditingkatkan. Anggota Komisi 2 DPR RI Aminur Rahman mengatakan, tidak semua elemen masyarakat, apalagi di daerah terpencil, dapat menggunakan media sosial atau teknologi. Menurutnya, masyarakat masih mengedepankan sosialisasi secara tetap muka. Justru masyarakat lebih suka disapa secara langsung, tapi kondisi pandemik ini ada keterbatasan ya, sehingga di situ coverage sosialisasi kampanye di semua desa, wilayah, dan seterusnya ini memiliki keterbatasan. Maka teknologi menjadi alternatif, tapi jangan satu-satunya, karena tidak semua komponen masyarakat itu bisa mengakses itu. Dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Hilman Hidayat, TVR Parlemen, melaporkan.